Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu Menghadapkan hewan ke arah Qiblat Disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqiyyah, Encyclopedia Fikih Orang yang menyembelih, hendaknya menghadap ke arah Qiblat Dan hewannya juga dihadapkan ke arah Qiblat Di bagian yang akan disembelih Bukan dengan wajahnya yang dihadapkan ke arah Qiblat Karena menghadap Qiblat adalah arah ketika seseorang melakukan ibadah kepada Allah SWT Baik, bagaimana caranya Tadi disampaikan seperti itu ya Kita kalau mau membuat gambaran Bagaimana caranya menghadapkan hewan ke arah Qiblat Kalau ini adalah arah utara Berarti Qiblat adalah ke arah mana Anggaplah misalnya Qiblatnya ke arah kanan ya Ini Qiblat Qiblatnya ke arah kanan Baik Yang menghadap ke arah Qiblat itu yang mana Kepala hewan Misalnya gini Ataukah kaki hewan Siapannya Di madhbahnya Madhbahnya adalah ini Tempat menyembelihnya Sehingga yang dihadapkan ke arah Qiblat Adalah Madhbahnya Tempat yang disembelih Berarti kakinya yang dihadapkan ke arah Qiblat Maka Menghadap Qiblatnya bukan seperti ini Tapi menghadap Qiblatnya adalah madhbahnya Kepala kambingnya Diadapkan Kedepan Nah disini madhbahnya Titik sembelih Titik sembelih Diadapkan ke arah Qiblat Sudah Ini kakinya Menghadap ke arah Qiblat Sehingga bukan hewannya diadapkan ke arah Qiblat Tapi yang diadapkan ke arah Qiblat Adalah titik sembelihnya Kalau hewannya Tetap Menghadap ke arah Ke arah Ke arah yang bukan arah Qiblat Berarti arahnya ke arah Selatan Seperti ini Nah nanti Orang yang menyembelih akan berada disini Orang menyembelih akan berada disini Saat dia berada disini Maka dia akan menghadap ke arah Qiblat Maka dalam keterangan yang disampaikan Dalam mahusus Afiq Hiyah Ayyakunadzabih mustagbilal Qiblat Karena dia berada di belakang Leher Titik sembelih Sehingga Konsekuensinya Hewan yang disembelih Harus menghadap ke arah Diadapkan lehernya ke arah Qiblat Dengan demikian Cara yang tepat adalah Menghadapkan hewan ke arah Qiblat Ketika menyembelih Dengan Memposisikan kepala Di selatan Kaki di barat Dan leher menghadap ke arah barat Leher menghadap ke arah barat Berarti kepalanya menghadap Menghadap ke arah selatan Baik Ini sifatnya anjuran Andai kan susah seperti ini Gimana Pak? Ya tidak diharuskan Seperti sapi itu kan Dimana dia jatuh Disitu dia disembelih Dan mungkin menghadapnya Ya beda-beda Kadang diseret-seret Kadang kita juga kasihan ya Maka Kalau kambing Mungkin masih bisa digotong Kalau sapi Dimana dia jatuh Menghadap mana dia jatuh Di titik itu Dia disembelih Meskipun kadang bisa diarahkan Nah kalau Kambing Anda bisa Suasanakan seperti tadi Kaki menghadap ke arah barat Kepala menghadap ke arah Selatan Dan ini sifatnya Sunnah Berikutnya Jika Tadi kondisinya adalah Kaki menghadap ke arah barat Kepala selatan Berarti Hewan itu Dibaringkan di lambung kiri Dan ini sebagaimana Keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi Di poin yang kelima Berkaitan dengan Tata cara dan adab Menyembelih adalah Membaringkan hewan Di atas lambung Sebelah kiri An-Nawawi Rahimahullah Mengatakan Terdapat beberapa hadis Tentang membaringkan hewan Sehingga dia tidak disembelih Dalam posisi berdiri Dan kaum muslimin Sepakat dengan hal ini Wattafaqul ulama Dan ulama Sepakat Ala anna Ijda'adzabihah Bahwa membaringkan hewan Sembelihan Yakulu ala janibihal aysar Dia dibaringkan Di sisi kiri Karena ini akan lebih memudahkan Bagi orang yang menyembelih Ketika dia memegang pisau Dengan menggunakan tangan kanannya Sehingga hewannya seperti ini Hewannya seperti ini Tangan kanan Lebih mudah Untuk memegang pisau Wa imsa Kura siha bil yasar Sementara Kepalanya Dipegang dengan Tangan kiri Maka Apabila ini adalah Seekor kambing Kepalanya dipegang tangan kiri Lalu lehernya disembelih Dengan menggunakan tangan kanan Baik Selanjutnya Menginjakkan kaki di leher hewan Kaki dininjakkan di leher hewan Agar dia tidak banyak bergerak Dan Karena dia dalam posisi miring Maka Pada saat diinjak Itu tidak menutupi Jalur nafas Baik Tidak menutupi jalur nafas Maupun makanan Tidak menutupi tenggorokan Maupun kerongkongan Sehingga hewan tetap bisa bernafas Pada waktu bagian lehernya diinjak Sebagaimana disebutkan Dalam hadis dari Anas bin Malik Radul Anhu Beliau mengatakan Dhaa Rasulullah SAW Bi kabshayni amlahain Rasulullah SAW berkorban Dengan dua ekor domba Aku lihat beliau meletakkan Kaki beliau Di leher hewan tersebut Kemudian beliau membaca Bismillah dan bertakbir Dan ini fungsinya adalah Agar Kepala tidak banyak bergerak Sehingga leher diinjak Dengan salah satu kaki Misalnya kaki kanan Kaki kiri berada di belakangnya Tangan kiri memegang kepala Tangan kanan memegang pisau Kemudian disembeli Sehingga dia bisa menyembeli Hewan kambing sendirian Hadis riwayat Bukhari Muslim Kemudian adab yang ketujuh Bacaan ketika Tidak menyembeli Beberapa saat sebelum menyembeli Harus membaca Bismillah Dan ini hukumnya wajib Menurut pendapat Jumhur ulama Dan ini pendapat yang lebih kuat Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Janganlah kamu memakan binatang-binatang Yang tidak disebut nama Allah Ketika menyembelihnya Sesungguhnya perbuatan itu adalah Perbuatan kefasikat Sehingga ketika menyembelih Harus membaca Bismillah Selanjutnya Yang nomor delapan Dianjurkan Membaca takbir Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar Setelah membaca basmala Dari Anas bin Malik Radul Anhu Bahwa Nabi SAW Pernah menyembelih Dua ekor domba bertanduk Beliau menyembelih Dengan tangannya Beliau membaca basmala Dan beliau bertakbir Beliau membaca basmala Dan beliau bertakbir Sehingga redaksi lengkapnya Bismillah Allahu Akbar Selanjutnya Pada saat menyembelih Dianjurkan untuk menyebutkan Nama orang yang jadi tujuan Kurban Jadi tujuan Dikurbankannya hewan tersebut Dari Jabir bin Abdillah Radul Anhumah Bahwa Suatu ketika Didatangkan seekor kambing Kemudian Nabi SAW Menyembelih Dengan tangan beliau Ketika menyembelih Beliau mengucapkan Bismillah Allahu Akbar Hada Anni Wa ammal Lam Yudahi Min Ummati Bismillah Allahu Akbar Ini adalah kurban Atas namaku Dan atas nama Orang yang tidak berkurban Dari umatku Sehingga setelah membaca Bismillah Allahu Akbar Dibolehkan Atau dianjurkan Untuk menyebutkan Ini kurban Atas nama siapa Apabila Anda menyembelih Sendiri Hewan kurban tersebut Maka Anda bisa membaca Bismillah Allahu Akbar Hada Anni Wa an Ahli Bayti Kita tulis Disini ya Bismillah Allahu Akbar Hada Anni Wa an Ahli Bayti Bismillah Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar Lalu Dinyatakan Hada Hada Anni Wa an Ahli Bayti Ya Allah Ini kurban Dariku Ini kurban Atas namaku Dan atas nama Seluruh Anggota Keluargaku Maka insya Allah Anda dan seluruh Anggota keluarga Anda Turut mendapatkan Pahala Dari kegiatan Berkorban itu Baik Selanjutnya Apabila Kita berkorban Atas nama Orang lain Kita menjadi Wakil untuk orang lain Misalnya Anda Sebagai ta'mir Lalu diminta Untuk menyembelihkan Hewan kurban Atas nama Paico Atas nama Peco Maka kita sebutkan Namanya Sehingga Saat kita Menyembelih Bismillah Allahu Akbar Allahumma Hadha Bisa Lebih ringkas Gini saja Allahumma Hadha Ini adalah Kurban An Disebutkan namanya Namanya siapa Pak? Ya Yang berkorban Namanya siapa? Suhaibul korbannya Paico Bahasa Arabnya Paico gimana? Gak usah pakai bahasa Arab Tulis saja Paico Ini kurban Atas nama Paico Dan Atas nama Seluruh Anggota Keluarganya Ini kurban Atas nama Paico Dan atas nama Seluruh Anggota Keluarganya Baik Selanjutnya Boleh juga Ditambahkan Dengan Doa Allahumma Taqabbal Minni Allahumma Taqabbal Minfulan Dan ini bisa dibaca Baik sebelum Menyembelih Atau Pasca Menyembelih Dan bacaan ini Sifatnya Anjuran Bukan wajib Sehingga Kalaupun Tidak baca itu Hukumnya Boleh Misalnya Saya bingung Daripada nanti Malah geroki Apalagi ini Kegiatan Menyembelih Pertama kali Kita belum pernah Daripada nanti Geroki Ya sudah Kalau begitu Baca bismillah Bisa Bisa Yang ini Jangan sampai lupa Tambahkan Allahu Akbar Insya Allah Bisa Baik Bismillah Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar Sembelih Tapi saya tidak Nyebut nama Ini atas nama Siapa Tidak masalah Kurban tetap sah Karena penyebutan ini Sifatnya anjuran Dan tidak wajib Wallahu'alam Demikian Yang bisa kita Sampaikan Berkaitan dengan Adab dan cara Dalam menyembelih Kurban bagian yang kedua Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh